Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemulihaan tanaman Kita akan membahas tentang dasar genetik dan metode pemulihaan tanaman menyerbuk sendiri Yang akan kita bahas adalah dasar genetik dari tanaman menyerbuk sendiri Kemudian metode introduksi, metode seleksi massa, dan metode seleksi galur murni Seperti yang sudah kita pernah bahas bahwa berdasarkan penyerbukannya Tanaman terbagi menjadi tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silam Nah, mode reproduksi ini mempengaruhi struktur genetik populasi Artinya struktur genetik populasi ini berkaitan dengan frekuensi-frekuensi alil yang ada di dalam populasi tersebut Pada tanaman yang menyerbuk sendiri, genotip-genotip akan cenderung mengarah kepada homogenitas Sedangkan pada tanaman menyerbuk silam, itu tanamannya menjadi heterogen Dari yang homozygot dominan, heterozygot dan homozygot resesif Dalam kestimbangan Nah, pada tanaman menyerbuk sendiri Ada istilah yang digunakan Itu penyerbukan sendiri adalah bentuk perkawinan sedarah yang paling intens Karena dalam hal ini individu yang sama berfungsi sebagai jantan dan juga sebagai endokutina Karena organ jantan dan organ betina itu ada pada satu bunga yang sama Atau organ jantan dan organ betina itu berada pada posisi yang berbeda Namun masih dalam satu tanaman Jadi itu bisa terjadinya perkawinan sedarah Dan jatuhnya polen di atas kepala putih masih bunga sendiri Atau bunga yang lain pada tanaman itu sendiri Penyerbukan sendiri ini meningkatkan homozygotitas Karena akumulasi alil yang serupa yang dihasilkan dari penyerbukan sendiri selama beberapa generasi Jadi pada penyerbukan sendiri ini alil-alilnya akan selalu mengelompok Sama, mengarah kepada homozygot Struktur genetik dari populasi tanaman menyerbuk sendiri ini heterogen dengan individu homozygot Jadi pada populasi, ingat ya, ini populasi yang kita bahas Dalam populasi ini, untuk tanaman-tanaman yang menyerbuk sendiri Itu sangat heterogen Akibat dari apa? Dari segregasi alil-alil homozygot Dominan pada alil-alil homozygot resesif Kalau yang dalam bentuk heterozygot, maka dia akan Menuju kepada homozygotitas Seiring dengan regenerasi yang berbeda Inbreeding Ini juga meningkatkan homozygotitas dan mengurangi heterozygotitas Istilah inbreeding atau perkawinan sejarah ini Biasanya digunakan pada tanaman-tanaman menyerbuk silam Yang kemudian kita lakukan penyerbukan sendiri Inbreeding adalah perkawinan antara individu yang berkerabat dekat Berdasarkan keturunan Yaitu memiliki tetua yang sama Atau asal-usul nenek moyang yang sama Jadi berkerabat dekat ini, ini turunan-turunannya ini bagaimana? Kalau masih dalam satu jalur dan mempunyai ikatan darah Maka ini adalah kalau terjadi perkawinan disebut dengan Inbreeding atau perkawinan sedara Nah ini akan mengarahkan kepada kondisi homozygot Beberapa contoh inbreeding misalnya Seed mating atau perkawinan saudara kandung Tapi ini pada tanaman loh ya Bukan pada manusia Kemudian halbzimating atau perkawinan saudara kandung Ini adalah contoh-contoh perkawinan-perkawinan yang Bisa meningkatkan homozygositas Selain pada tanaman menyerbuk sendiri Ya artinya ini dikontrol Pasangan alel homozygot Pasangan alil, sekali lagi ya alil Alil itu kalau sepasang Itu akan untuk gen lah istilahnya seperti itu Nah pasangan alil ini bisa dalam kondisi homozygot Dalam hal ini kodenya adalah A besar-A besar Walaupun dalam homozygot resesif A kecil-A kecil Akan tetap homozygot Walaupun itu dilakukan penyerbukan sendiri Jadi selama dilakukan penyerbukan sendiri Alil-alil ini akan menghasilkan ya Alil-alil yang sama Nah namun kalau seandainya Ada pasangan alil heterozygot Akan bersegregasi dan menghasilkan Genotip homozygot dan heterozygot Dengan perbandingan yang sama Jadi kalau seandainya ada alil yang heterozygot A besar-A kecil kemudian terjadi Kesilangan sendiri maka dia akan bersegregasi Ini ya contohnya Ini A besar-A besar atau A kecil-A kecil Kemudian dilakukan penyerbukan sendiri Maka hasilnya akan tetap A besar-A besar atau A kecil-A kecil Dan semuanya homozygot Namun kalau seandainya yang heterozygot Dilakukan penyerbukan sendiri Maka dia akan bersegregasi Segregasinya satu A besar-A besar Dua A besar-A kecil Dan satu A kecil-A kecil Ini maksud di homozygot Di sini adalah homozygot ini Dan juga satu heterozygot Nah ini Ini heterogen Tadi mohon maaf bukan heterozygot Heterogen genotipnya bermacam-macam Jadi satu A besar-A besar Satu A kecil-A kecil Dan dua A besar-A kecil Dua homozygot Dan dua heterozygot Ini akan terjadi pada tanaman Menyerbuk sendiri Kan kalau menyerbuk sendiri Kita tidak usah melakukan Persilangan apapun Dia selalami akan melakukan Penyerbukan sendiri Nah bagaimana terjadinya Segregasi populasi tanaman Menyerbuk sendiri Jika dua ketua homozygot Berbeda Artinya berbeda ini Homozygot A besar-A besar Homozygot A kecil-A kecil Disilangkan Dan keturunannya Dilakukan penyerbukan sendiri Disilangkan Dapat F1 Kemudian F1-nya itu diselfing Secara terus menerus Maka keturunan Yang bersifat heterozygot Akan menuju ke homozygotitas Sebagai contoh Misalnya Sifat yang dikendalikan Dua alil Artinya dua alil ini Satu gen Pada generasi kelima Selving Atau generasi keturunan Ke enam Secara teoritis Populasi tanaman Akan mengandung 96,875% Genotip homozygot Dan 3,12% Genotip Heterozygot Nah disini Ada Generasi kelima Selving Atau generasi keturunan Ke enam Nanti kita lihat Perbandingannya Mengapa disebut Generasi kelima Dan Keturunan generasi ke enam Jadi pada Selving kelima Atau Generasi F6 Itu Populasi tanaman Populasi Akan mengandung 96,875% Homozygot Dan 3,125% Heterozygot Populasi Bukan Bukan satu individu tanamannya Nah Ini kita bisa lihat disini Proporsi genotip Homozygot Dan heterozygot Setelah dilakukan penyerbukan sendiri Nah tadi yang saya maksud ini Ini ada F1 F2 F3 F4 F5 F6 Ini adalah Generasi Generasi keturunan F1 A Kali B F1 Nah ini F1 F2 F3 F4 F5 F6 Ini adalah Generasinya Ini Sama dengan Kalau seandainya kita Selfing Selfingnya Selfing ke nol Jadi pada F1 Dilakukan Selfing Itu adalah Selfing ke nol Jadi ini Kalau seandainya Pada generasi keberapa Berarti F Yang kita tanya Pada generasi keberapa Pada selfing keberapa Berarti Selfing keberapa Jadi kalau misalnya Selfing kelima Tadi disebutkan Selfing kelima Itu adalah Sama dengan Generasi ke 6 F6 Ya seperti ini Baik kita perlihatkan Kita lihat Seperti ini Pada F1 Dia heterozygot 100% heterozygot Kemudian Yang F1 ini Diselfing Selfingnya adalah Generasi Selfing nol Ini tandanya M Nah kemudian Diselfing Kemudian Bijinya ditanam Jadilah Generasi ke F2 Atau Generasi Selfing Kedua Eh ke Satu Nah Karena diselfing Maka dia bersegregasi Segregasinya Ikan berkurang Ini menjadi Berkurang 50% Bersegregasi 25% Homozygot Dan Homozygot Dominan Dan 25% Homozygot Resesif Nah ini Kalau seandainya Diselfing lagi Diturunkan Akan sama Ini juga Sakama Namun Kalau yang heterozygot Maka dia berkurang lagi Setengahnya Menjadi 25% Nah setengah lagi Mana? Setengah lagi Ke A besar A besar Dan setengah lagi Ke A kecil A kecil Sehingga disini Akan nambah Jadi pada Selfing Kedua Atau Generasi F3 Maka Kondisi Homozygot Diversitas Mencapai 75% 75% Itu 37,5% A besar A besar 12,5% A besar A besar Dan 12,5% A kecil Akumulasinya Ini dari Yang bersegregasi Akumulasinya 37,37 Tambah Sama 75 Yang heterozygot Ada 25 Nah sekarang Yang ini Ditanam lagi Akan berkurang 12,5% Nah ini akan Bersegregasi Sini seperempat Sini seperempat Sehingga Totalnya Ini akan Menambah Pada F4 Homozygot Gositasnya Adalah 43 43,75 Sebenarnya 87,5% Kemudian Pada F4 Segini Dan juga Pada S4 Kemudian Pada S5 Atau pada Generasi F6 Maka Kondisi Homozygositas Sudah mencapai 96,875% Heterosigosnya 3,125% Nah ini ada rumusnya Untuk mengetahui Berapa persen Homozygositas Maka kita Masuk kandar Ini yang dimaksud Di dalam Rumus itu adalah M Bukan F nya Jadi M0 Mulanya Nah ini Ini proporsi Homozygositasnya Yaitu 2 pangkat M Dikurang 1 Dipangkatkan N Nah Ini Ada F Ada M Nah yang digunakan Di dalam rumus Itu adalah M M ini Jadi proporsi Dibagi Dibagi 2 pangkat 2 pangkat 0 Nah ini Pasangan alilnya Adalah 1 Pasangan Pasangan alil Berarti Semuanya adalah 0 Nah kalau Seandainya Misalnya yang tadi Ini Generasi ke S5 Berapa Selfing kelima Atau generasi ke 6 Selfing kelima Berarti Ini 2 pangkat 5 Dikurangi 1 Per 2 pangkat 5 Dipangkatkan Karena tadi alilnya 1 Maka pangkat 1 Maka hasilnya Adalah 96,88% Ya Jadi seperti itu Dan ini Proporsinya Jadi yang Ini pun dari Heterosigot Kemudian berubah Berubah Maka semuanya Mendekati Homozygot Jadi seperti itu Jadi ini adalah Rumus proporsi Homozygositas Menggunakan Selfing Selfing keberapa Kalau selfing kan mulai Selfing 0 Sampai selfing ke Tak hingga Kalau generasi Generasi F1 Sampai tak hingga Ya disini bermain Antara bilangan cacah Dan bilangan asli Jadi disini Yang perlu Dimasukkan adalah Bilangan Cacah Tapi kemudian Nanti kita bisa Mengadopsinya Ke bilangan asli Ya Sebagai generasi Nah Jadi penyerbukan Sendiri yang berkelanjutan Ini akan Memiliki Dua efek Utama pada Populasi Yang pertama Semua tanaman Dalam populasi Menjadi Homozygot Sepenuhnya Yang kedua Populasi Pada spesies Yang menyerbuk Sendiri Merupakan Representasi Campuran Beberapa Genotip Homozygot Ya Representasi Campuran Disitu ada Homozygot Resesif Dan Homozygot Dominan Kalau ada yang Heterosygot Maka dia Pada generasi selanjutnya Akan mengarah Kepada Homozygot Pada tanaman Menyerbuk Sendiri Selfing Terjadi Secara Alami Jadi ingat Tadi ya Ada generasi F1 F2 Dan seterusnya Ada Selfing Pada F1 Itu Selfingnya Selfing ke Nol Nah Disini Disebutkan Ada beberapa Metode Pemulihaan Tanaman Untuk tanaman Menyerbuk Sendiri Yang pertama Adalah Introduksi Yang kedua Dengan melakukan Seleksi Dari Populasi yang Sudah ada Nah Untuk seleksi ini Ada seleksi Masa Ada seleksi Galur Murni Kemudian Ada Hibridisasi Dan dilanjutkan Dengan seleksi Hibridisasi Sendiri Ada Intervarital Hybridization Kemudian Ada yang Interspecific Hybridization Nah Yang Intervarital Hybridization Itu Ada Yang namanya Metode Pedigree Ada Metode Bulk Ada Metode Single Citizen Ada Metode Bcross Ini kita akan bahas Nanti satu persatu Kemudian Metode Pemulihaan Tanaman Pada Menyerbuk Sendiri Juga ada Metode Multigalur Atau Multilini Ada yang Hibrida Kemudian Poliploidi Mutasi Dan Teknik Khusus Inovatif Artinya Sangat Kekinian Nah Introduksi Apa itu Introduksi Introduksi Ini adalah Pemindahan Koleksi Biji Atau Bahan Genetik Atau Bahan Tanaman Dari Suatu Daerah Ke Daerah Lain Atau Dari Suatu Negara Ke Negara Lain Nah Dalam Kaitannya Saat Ini Biasanya Introduksi Itu Berkaitan Perpindahan Dari Suatu Negara Ke Negara Yang Lain Perpindahan Biji Tadi Introduksi Merupakan Metode Pemulihaan Tanaman Yang Penting Mengapa Karena Melalui Introduksi Biaya Untuk Perlepasan Varitas Unggul Yang Baru Itu Jauh Lebih Mudah Jadi Kita Tidak Usah Lagi Persilangan Seleksi 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 Tidak Tinggal Datangkan Saja Kemudian Kita Paling Diuji Adaptasi Diregistrasi Dapatlah Untuk Melepas Varitas Murah Lebih Murah Kemudian Yang Kedua Introduksi Ini Juga Memanfaatkan Dan Terbaru Dari Negara Maju Dalam Merakit Varitas Unggul Yang Cepat Jadi Ada Teknologi Yang Bisa Kita Adopsi Disini Jangan Sampai Kita Impor Atau Introduksi Tapi Kemudian Hanya Barangnya Saja Teknologi Juga Harus Kita Perbaharui Kemudian Menambah Koleksi Plasma Nota Di Suatu Negara Ini Pasti Jadi Yang Tadinya Tidak Ada Kemudian Kita Mendatangkan Dari Tempat Lain Maka Kita Bisa Menambah Plasma Nota Nah Ada Dua Jenis Introduksi Ada Introduksi Primer Dan Ada Introduksi Sekunder Introduksi Primer Jika Bahan Genetik Itu Langsung Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Varitas Unggul Jadi Lepas Sebagai Varitas Unggul Dan Yang Kedua Ada Sekunder Introduksi Sekunder Jika Bahan Genetik Yang Digunakan Sebagai Bahan Perbaikan Genetik Dalam Perangkitan Varitas Jadi Tidak Langsung Dipergunakan Untuk Diedarkan Tidak Tetapi Sebagai Sumber Sumber Perbaikan Gen Nah Itu Adalah Introduksi Sekunder Nah Di Dalam Kegiatan Introduksi Ini Kita Jangan Lupa Untuk Selalu Membuat Material Transfer Agreement Jadi Pemanfaatan Bagaimana Pemanfaatan Bahan Genetik Dipertanggung Jawabkan Bagi Kedua Belah Pihak Kemudian Ada Import Export Laysan Atau Permit Ini Juga Sama Berkaitan Dengan Perpindahan Materi Dari Suatu Negara Ke Negara Yang Lain Itu Adalah Metode Yang Pertama Untuk Metode Pemulihan Tanaman Yang Pertama Untuk Tanaman Menyerbuk Sendiri Yang Kedua Adalah Metode Seleksi Masa Seleksi Masa Adalah Memilih Sejumlah Individu Tanaman Yang Mempunyai Fenotip Seragam Kita Memilih Beberapa Tanaman Dengan Penampilan Yang Seragam Mempunyai Sifat Yang Diunggulkan Misalnya Panen Kemudian Ketahanan Pama Ketahanan Penyakit Dan Lain-lain Dan Dari Tanaman Tanaman Yang Terpilih Tadi Benih Dicampurkan Dicampurkan Untuk Digunakan Pada Generasi Setelahnya Jadi Dalam Populasi Ini Dipilih Tanaman Tanaman Yang Seragam Mana Ditandai Dicinya Kemudian Dipanen Kemudian Dicampurkan Untuk Ditanam Kembali Pada Generasi Berikut Seleksi Genotip Ini Umumnya Mempertimbangkan Sifat Yang Mudah Dibedakan Sehingga Sehingga Mudah Dipilih Berdasarkan Penampilan Tanaman Seperti Tinggi Tanaman Ketahanan Terhadap Hama Ketahanan Penyakit Umur Berbunga Umur Panen Warna Buah Ukuran Buah Itu Kan Terlihat Nah Artinya Kita Memilih Tanaman Tanaman Yang Seragam Yang Mempunyai Karakteristik Tersebut Kalau Seandainya Memang Tujuannya Itu Kalau Untuk Tanaman Tanaman Yang Sifat Sifatnya Yang Bagaimana Kualitas Kandungan Gizinya Dan lain-lain Itu kan sulit Dilakukan Dengan Seleksi Masa Jadi Seleksi Masa Ini Akan Baik Jika Melihat Penotip Jadi Karakternya Mudah Dibedakan Nah Untuk Apa Seleksi Masa Digunakan Biasanya Penerapan Seleksi Masa Itu Adalah Untuk Pemurnian Valitas Galur Murni Jadi Galur Murni Cenderung Berubah-ubah Seiring Waktu Yang Disebabkan Oleh Campuran Mekanis Hybridisasi Alami Adanya Mutasi Dan Lain-lain Padahal Kemurnian Valitas Galur Murni Harus Dipertahankan Sebagai Ciri Khas Suatu Wilayah Dipertahankan Melalui Seleksi Masa Yang Teratur Jadi Populasi Yang Mempunyai Ciri Khas Itu Akan Berubah Kalau Seandainya Disitu Terjadi Mutasi Ada Pencampuran Mekanis Misalnya Kita Kesana Enggak Sengaja Mencampur Benih Disitu Atau Hybridisasi Alami Ini Juga Bisa Jadi Ada Jenis Yang Berbeda Kemudian Terjadi Saling Silang Seleksi Masa Umumnya Penting Dan Dipraktekan Pada Tanaman Menyerbuk Silang Dan Memiliki Penerapan Yang Terbatas Pada Tanaman Menyerbuk Sendiri Nah Ini Untuk Seleksi Masa Itu Biasanya Pada Tanaman Menyerbuk Silang Karena Mempertahankan Frekuensi Kalau Pada Tanaman Menyerbuk Sendiri Itu Akan Tetap Mengarah Pada Homozigositas Sehingga Yang Nanti Walaupun Ada Perbedaan Perbedaan Secara Penotip Batas Tertentu Pada Batas Tertentu Maka Tetap Itu Akan Mengarah Kepada Homozigositas Jadi Akan Berbeda Lagi Seperti Itu Nah Kemudian Penerapan Seleksi Masa Juga Untuk Perbaikan Varitas Lokal Varitas Lokal Adalah Campuran Dari Beberapa Genotip Yang Mungkin Berbeda Dalam Berbunga Atau Tinggi Tanaman Atau Penyakit Beberapa Genotip Dalam Varitas Lokal Dengan Hasil Rendah Atau Sifat Yang Interior Akan Hilangkan Melalui Seleksi Masa Dan Varitas Lokal Akan Diperbaiki Tanpa Mempengaruhi Kemampuan Beradaptasi Dan Stabilitas Karena Apa? Karena Di Dalam Populasi Itu Genotip Beda Hanya Penampilan Yang Sama Sehingga Mempunyai Population Buffering Bagus Kalau Seandainya Berhadapan Dengan Lingkungan Yang Berbeda Varitas Baru Lokal Akan Terdiri Dari Sebagian Besar Genotip Genotip Unggul Dan Varitas Lokal Asal Jadi Ini Varitas Baru Ini Akan Terdiri Dari Genotip Genotip Unggul Dari Varitas Lokal Maksudnya Kalau Ini Ada Varitas Lokal Disitu Ada Campuran Campuran Nah Pencampuran Pencampuran Inilah Kalau Seandainya Kita Murnikan Maka Akan Jadi Keritas Lokal Seleksi Masa Berdasarkan Pemilihan Tanaman Di Lapangan Seleksi Masa Juga Dapat Dilakukan Tekniknya Di Lapangan Ada Seleksi Masa Positif Dan Ada Seleksi Masa Negatif Seleksi Masa Positif Tanaman Yang Diinginkan Dipilih Dari Populasi Yang Tercampur Tanaman Yang Tidak Diinginkan Dibiarkan Di Lahan Dibiarkan Kalau Ini Yang Terpilih Ditandai Yang Tidak Terpilih Dibiarkan Dilihat Benih Tanaman Terpilih Dicampur Untuk Menciptakan Generasi Baruna Tanaman Tanaman Terpilih Dicampurkan Untuk Ditanam Kembali Prosedur Ini Diulang Selama Periode Waktu Tertentu Sampai Tanamannya Kelihatan Sangat Bahan Dasarnya Adalah Varitas Lama Atau Varitas Lokal Atau Land Dres Ini Bahan-Bahan Untuk Dilakukan Seleksi Masa Agar Muncul Varitas Unggul Baru Seleksi Masa Negatif Tanaman Dengan Sifat Yang Dibiarkan Tumbuh Pada Lahan Sedangkan Yang Tidak Dibinginkan Varitas 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 Lokal Membantu Dalam Menjaga Kemurnian Genetik Tingkat Tinggi Jadi Seleksi Masa Negatif Ini Membantu Dalam Menjaga Kemurnian Genetik Tingkat Tinggi Mengapa Tadi Yang Tidak Terseleksi Dimatikan Jadi Karena Dimatikan Maka Di sini Kemurnian Tinggi Sedangkan Kalau Seandainya Kita Melakukan Seleksi Masa Berdasarkan Lingkungan Tumbuhnya Kita Ada Pendekatan Tiga Ada Seleksi Masa Metode Halet Yaitu Tanaman Ditumbuhkan Di lingkungan Yang optimal Dan tanaman Dengan Penampilan Terbaik Dari Populasi Itu Dipilih Jadi Lingkungannya Dibuat Optimal Kemudian Tanaman Yang Bagus Dipilih Piji Dari Tanaman Yang Dipilih Ini Dicampur Dan Ditanam Pada Gen Berikutnya Seperti Itu Jadi Ini Adalah Metode Halet Jadi Ditanam Pada Lingkungan Yang Optimal Mengapa? Karena Pada Saat Optimal Maka Sebuah Gen Diharapkan Berekspresi Kemudian Ada Seleksi Masa Metode Rimpau Tanaman Ditanam Di Lingkungan Yang Marjinal Atau Di Lingkungan Tumbuh Yang Tidak Menguntungkan Tanaman Dengan Sifat Yang Secara Ekonomis Diinginkan Dipilih Dan Biji Dari Tanaman Terpilih Dicampur Untuk Ditanam Pada Generasi Berikutnya Ini Seleksi Masa Metode Rimpau Ini Kebalikan Dari Yang Halet Jadi Pada Metode Rimpau Tanaman Tanaman Ditanam Pada Lingkungan Yang Marjinal Mengapa Harus Ditanam Pada Lingkungan Yang Marjinal Rimpau Beranggapan Bahwa Pada Lingkungan Yang Marjinal Itu Ekspresi Gennya Akan Maksimal Jadi Kalau Seandainya Nanti Dihadapkan Pada Lingkungan Marjinal Maka Tanaman Tersebut Masih Bisa Tunggu Seperti Itu Kemudian Metode Angin Kalau Metode Angin Ini Persiapan Pembenihannya Jadi Benih Ditiup Dengan Angin Dan Akan Mengisahkan Biji-biji Berat Biji Ini Kumpulkan Dan Ditanam Pada Generasi Selanjutnya Jadi Ini Juga Bisa Jadi Berbagai Inovasi Dilakukan Dalam Seleksi Seleksi Tidak Hanya Didasarkan Pada Penampilan Tanaman Induk Tetapi Juga Pada Penampilan Keturunannya Ini Ada Metode Seleksi Masa Yang Dilihat Keturunannya Nah Walaupun Demikian Risikonya Waktunya Lebih Lama Seleksi Keturunan Biasanya Lebih Efektif Daripada Seleksi Penotipik Ketika Berhadapan Dengan Karakter Kuantitatif Heritabilitas Rendah Ini Sangat Efektif Jadi Sekali Lagi Seleksi Keturunan Biasanya Lebih Efektif Daripada Seleksi Penotip Ketika Berhadapan Dengan Karakter Kuantitatif Heritabilitas Yang Rendah Pengujian Keturunan Membutuhkan Generasi Ekstra Maka Perolehan Persiklus Seleksi Juga Lebih Lama Seleksi Masal Dengan Atau Tanpa Uji Keturunan Mungkin Merupakan Prosedur Pemulihaan Yang Paling Sederhana Dan Paling Murah Ini Digunakan Secara Luas Dalam Pemulihaan Spesies Hijauan Pakan Pakan Ternak Itu Bisa Dilakukan Seleksi Masal Dan Murah Bagaimana Prosedur Seleksi Masa Berikut Adalah Bagaan Seleksi Masa Ini Ada Tahun Satu Tahun Kedua Tiga Sampai Enam Dan Tahun Ketujuh Di sini Tahun Itu Bisa Berubah Menjadi Musim Pertama Tanam Populasi Campuran Kemudian Pilih Tanaman Tanaman Yang Seragam Kemudian Dilakukan Beb Dicampur Kemudian Ditanam Pada Yang Berbeda Ini Disini Dilengkapi Dengan Galur Atau Kultivar Kontrol Ini Galur Kontrol Independen Yang Ini Adalah Populasi Asam Pada Tahun Ketiga Sampai Keenam Galur Atau Kultivar Kontrol Ini Selalu Ditanam Dan Ini Diperbandingkan Pada Tahun Ketujuh Ini Sudah Biasa Perlepasan Kualitas Dan Kemudian Perbanyakan Benih Tadi Sudah Saya Jelaskan Tahun Pertama Kultivar Campuran Kemudian Ambil Beberapa Knotip Sama Tahun Kedua Biji yang Dicampur Ditanam Dalam Uji Hasil Pendahuluan Dengan Kultivar Lokal Sebagai Pembanding Galur Atau Kultivar Parental Harus Disi Percertakan Amati Dan Perbandingan Karakter Tinggi Umur Resistensi Dan Lain-lain Jadi Ini Caranya Kemudian Pengujian Hasil Dilanjutkan Untuk Menentukan Penampilan Dan Daya Adaptasinya Nah Ini Sebagai Pemanding Juga Harus Lokal Pada Tahun Ketujuh Pengujian Hasil Dilanjutkan Untuk Menentukan Penampilan Dan Daya Adaptasinya Dibandingkan Dengan Kultivar Lokal Keuntungan Dari Seleksi Masa Apa Paritas Yang Didapatkan Dari Seleksi Masa Mempunyai Kemampuan Adaptasi Yang Luas Memiliki Latar Belakang Genetik Yang Luas Dan Stabil Kemudian Pemulihan Tanaman Dapat Dilakukan Cepat Mudah Dan Murah Kemudian Mempertahankan Tingkat Keragaman Yang Tinggi Dan Dapat Digunakan Untuk Memperbaiki Varitas Lokal Atau Nandes Nah Kekurangannya Apa Nah Kekurangannya Untuk Seleksi Masa Ini Terdapat Variasi Dalam Varitas Yang Dibentuk Dari Seleksi Masa Penotip Dalam Varitas Tidak Sekonsisten Varitas Murni Jadi Memang Masih Adalah Gelombang Sedikit Pengujian Keterunan Selalu Penting Untuk Menilai Homozigositas Tanaman Karena Tanaman Yang Dipilih Akan Menunjukkan Segregasi Pada Generasi Berikutnya Jika Pengujian Keterunan Tidak Dilakukan Jika Dibandingkan Dengan Seleksi Galur Murni Maka Peringkatan Lebih Sedikit Jadi Peningkatannya Lebih Sedikit Kalau Seadanya Dibandingkan Dengan Galur Murni Aplikasi Terbatas Dalam Perbaikan Tanaman Menyerbu Sendiri Jadi Ada Bebatasan Aplikasi Varitas Sulit Identifikasi Dalam Program Sertifikasi Benih Dibanding Galur Murni Dan Ini Hanya Efektif Untuk Karakter Dengan Heritabilitas Tinggi Jadi Seleksi Masa Itu Efektif Jika Terdapat Heritabilitas Yang Tinggi Hanya Varitas Yang Menunjukkan Keragaman Genetik Yang dapat Diperbaiki Dengan Metode Ini Pastilah Keragaman Genetik Harus Tinggi Supaya Bisa Dislike Key Setel Pada мои Petita Second Hanya adrenaline Menuh Ex Terima kasih. Seleksi galur murni ini juga adalah metode yang digunakan untuk merakit seritas tanaman yang menyerbuk sendiri. Seleksi galur murni ini adalah metode di mana varitas atau kultifar baru dikembangkan dengan memilih satu keturunan tanaman terbaik di antara varitas tradisional atau varitas lokal. Sejumlah besar tanaman dipilih dari tanaman yang disebuk sendiri, kemudian tanaman yang dipilih dipanen secara individu, diji dari tanaman individu yang dipilih ditanam dalam satu baris dan dievaluasi, dan keturunan terbaik dipilih. Hasil diuji dan dirilis sebagai varitas. Seleksi galur murni tidak dapat membentuk genotip baru. Perbaikan hanya terbatas pada pemisahan genotip paling baik pada populasi campuran tersebut. Jadi tidak menghasilkan genotip yang baru, tetapi dia hanya memisahkan genotip-genotip yang terbaik pada populasi tersebut. Karakteristik dari seleksi galur murni yaitu semua tanaman dalam satu galur murni memiliki genotip yang sama. Kemudian varitas dalam galur murni bersifat lingkungan dan tidak dapat diwariskan. Kemudian galur murni akan memunculkan variasi genetik seiring waktu karena hibridisasi alami, rotasi, dan campuran mekanis. Jadi karena di dalam populasi galur murni itu homogen, dan di alam bisa terjadi hibridisasi alami, kemudian rotasi, dan juga campuran mekanis, maka nanti lama-kelamaan galur murni bisa memunculkan variasi genetik. Bagaimana prosedur dari seleksi galur murni? Ini bagannya. Yang pertama, populasi campuran. Dipilih per individu di sini. Satu individu tanam dalam barisan, 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 barisan. Nah keturunannya yang jelek ini dibuang saja, nggak usah dilanjutkan. Nah kemudian yang dilanjutkan ditanam, dan didampingi dengan plot kontrol. Plot ini adalah sebagian bisa dari populasi campuran, sebagian dari yang memang mirip-mirip yang diinginkan untuk pelepasan varitas. Tahun keempat sampai ketujuh ini juga perbanyakan. Kemudian tahun ke-8 ada perbanyakan benih. Nah ini adalah narasinya. Jadi yang tahun pertama menanam kultifar tercampur dalam petakan dengan jarak lebar. Artinya harus lebar itu supaya nanti ekspresi genetiknya muncul. Pilih 200 sampai 1000 tanaman, panen biji terpisah. Kemudian tanam biji dari tanaman terpisah dalam satu barisan. Seleksi dan pilih genotip superior untuk ditanam pada generasi berikutnya. Tahun ke-3, biji dari tanaman superior dan biji dari tanaman dalam satu baris dicampur. Artinya ketika dalam satu tanaman ini biji-biji dari barisan-barisan superior, maka campur dengan masih satu tanaman tadi. jadi kalau seandainya kita panen satu tanaman ditanam dalam barisan. Katakanlah dalam satu barisan ada 10. Dalam satu 10 ini pilih, oh ya yang terbaik barisan yang mana. Nah, pilih tanaman yang terbaik di situ, kemudian dalam satu tanaman ini ditampur semuanya untuk ditanam pada generasi berikutnya. Nah, pada tahun ke-4 dan tahun ke-7 bisa dilakukan uji daya hasil. Tahun ke-8 dipilih galur yang baik untuk perbanyakan penuh. Kelebihan dari seleksi galur murni adalah mencapai peningkatan maksimum, melebihi nilai rata-rata varitas asli. Karena apa? Kalau tadi disebutkan bahwa galur murni ini hanya mengambil genotip yang ada pada populasi itu yang terbaik. Sehingga nanti kalau misalnya dikembangkan homozygote, maka dia akan melebihi dari tertuanya. Penampilan sangat seragam. Pasti. Kemudian karena seragam, varitas mudah di identifikasi dan di sertifikasi benih muda. Karena apa? Sudah pasti patokannya karakteristik-karakteristiknya seperti itu. Kelemahan dari seleksi galur murni adalah tidak memiliki daya adaptasi yang luas karena perbaikan hanya dilakukan pada varitas lokal. Ini yang penting. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan varitas lebih banyak dibanding dengan seleksi masa. Karena apa? Karena menunggu murni. Yang menunggu seragam. Kemudian bergantung pada variabilitas genetik yang ada pada populasi dasar. Hanya perbaikan yang dilakukan. Jika tidak ada variabilitas genetik, maka perbaikan genetik tidak dapat dilakukan. Jadi ini menseratkan adanya keragaman di dalam populasi. Kemudian pemuliha tanaman harus menghabiskan lebih banyak waktu dibanding dengan seleksi masa. Seleksi masa atau seleksi masa. Tapi yang betul adalah seleksi masa. Jadi lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk pencatatan dan lain-lain. Itu saja presentasi dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.